Program Studi Teknologi Bioproses Merupakan bidang ilmu yang menitik beratkan pada perancangan dan konstruksi proses produksi hasil pertanian yang melibatkan cabang ilmu lainnya seperti keteknikan pertanian, biologi, kimia, dan bioteknologi. Dan secara khusus, bidang kajian program studi bioproses meliputi bidang energi terbarukan, teknik pengolahan pangan, dan pengembangan material biologis. Teknologi Bioproses merupakan salah satu ranah di bidang teknologi yang belum dikembangkan di Indonesia. Bidang ini meliputi penelitian, penemuan, pengembangan, pembuatan, dan skerap, serta komersialisasi produk. Produk yang dikembangkan meliputi pohon bakar, biot, pangan, pakan bernak, opat-opatan, nutroseticals, dan peningkatan nilai tambah biomaterial untuk digunakan oleh semua industri. Bioproses adalah kompromerat dari matematik, biologi, dan industri desain. Itulah memiliki penelitian berbagai spektrum-like desain dari biorecter, penelitian dari permenterian. Itulah juga berkaitan dengan penelitian berbagai proses teknologi bioteknologi, gunakan di industri untuk produksi besar produk biologi, untuk optimisasi yield pada produk akhir dan kualitas produk akhir. Bagaimana memiliki penelitian mekanik, elektrik, dan penelitian industri untuk memiliki prinsipan disiplin mereka, untuk membuat proses berdasarkan menggunakan sel hidup atau komponen seperti itu. Selamat menikmati! Let's join! Saya Desa Puto Ariska Pratnya Dewi, Teknologi Bioproses 2012. Tidak hanya diaplikasikan pada bidang pangan dan pertanian, Teknologi Bioproses juga diaplikasikan pada bidang energi, lingkungan, kesehatan dan farmasi, serta industri. Ketertarikan saya pada bidang ini membuat saya dan teman-teman melakukan beberapa riset dan pengabdian masyarakat yang ada kaitannya dengan teknologi bioproses. Beberapa mata kuliah seperti rancang alam bioproses, metode numerik, maupun juga mikrobiologi, membantu kami dalam melakukan riset tersebut. Beberapa riset dan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan pun telah mendapatkan penghargaan baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Kedepannya akan semakin banyak lagi proses-proses yang melibatkan agen biologis sehingga kedepannya teknologi bioproses menjadi salah satu sektor ilmu yang menjanjikan di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Mas Visnu Animiditya, saya mahasiswa teknologi bioproses Angkatan 2013. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless.